Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya di channel lewong di sini saya akan membagikan video-video pembuatan topeng ganong ini rambutnya warna abu-abu atau juga ada yang menyebutnya dawuk untuk hasil jadinya ke seperti ini ya seperti ini untuk hasil jadinya nanti dan untuk langkah pertama kita akan membuat jambulnya dulu ini pembuatan jambul kita memilih rambut warna abu-abu ini termasuk produk terbaru dari saya Oke kita simak untuk pembuatan jambulnya dulu ini untuk langkah pertama kita tata dan kita stop plus kita potong kalau sudah dirasa sudah pas dan untuk ketebalannya ini tergantung selera ya kalau disini saya menggunakan rambut dengan jahitan tebal ini rambut sintetis warna dawuk atau warna abu-abu kalau sudah selesai jangan lupa dibengkokkan untuk stop plusnya baik kita agak berdepan saja untuk langkah selanjutnya kita sisir kita sisir untuk rambutnya supaya kelihatan rapi untuk baliknya juga sisir ini gunanya untuk menghilangkan rontokan sisa-sisa dari potongan potongannya tadi oke kalau dirasa sudah selesai kita tata oke penataan hampir selesai kita betul kita betul seperti melayaknya jambul kemudian kita tetasi cairan ajaib wow atau disebut dengan lip bikin kita tetasi secukupnya kita tetasi secukupnya jangan disiram ya kalau disiram nanti malah rusak ha 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 ya ini ini dikepuk-kepuk dengan besi ajaib juga maka dinamakan ajaib karena besi ini bisa juga untuk mengencangkan baut-baut yang tendor dengan bahasa gaulnya ini disebut dengan obeng Hai Oke langkah selanjutnya kita pasang kain belakang atau keruduk keruduk laro kudu yo kain mawes waduh ini anomal amunisi tembaknya habis harus disulang Oke sudah disulang kita mulai lagi untuk pemasangan kain telakang kita tutup dulu pakai peril atau palu biar nancepnya itu beneran nancepnya itu beneran nancepnya tidak gampang copot baik untuk selanjutnya kita pasang rambut pesamping saya menggunakan warna hitam buat sampingnya dan ukuran rambutnya ini panjangnya pisaran 20-25 cm 20-25 cm ya karena kemarin juga banyak yang nanya untuk ukuran rambutnya itu berapa mas nah disini ini saya katakan untuk ukurannya 20-25 cm masih kita tutup lagi biar nancepnya betul-betul nancep oh ya bagi yang belum subscribe channel saya ya mohon nah untuk di subscribe ya biar saya lebih lagi rajin lagi untuk membagikan video-video keseharian saya nah ini termasuk keseharian saya hampir tiap hari ini saya membuat seperti ini membuat topeng Ganon ini adalah produk terlaris di shopee sudah ratusan bahkan ribuan terjual kalau mau mengunjungi toko saya nanti linknya saya kasih di deskripsi ya tinggal klik saja di deskripsi ini hampir selesai untuk mabut sampingnya sedikit lagi selesai baik sudah selesai kemudian kita pasang untuk janggut janggut kalau di tempat saya ini janggut atau jenggot ini untuk panjang rambutnya juga sama sama 25 cm kita samakan saja soalnya kalau panjang itu biasanya gampang terwet bulat kita datang sekiranya rapi bagus pelan-pelan saja asal bagus hasilnya nanti akan memuaskan ini videonya agak panjang ini videonya agak panjang jadi ini tidak saya potong-potong atau tidak saya percepat biar mudah dibahami masalah nontonnya jangan di skip atau digeser kalau digeser atau skip nggak akan paham itu caranya oke ini sudah selesai untuk pemasangan janggut atau rambut bawah baik ini untuk pemasangan alis dan kumis sudah selesai kita lanjut ke pemasangan makota ya makota biar tambah sangat ini untuk makotanya ini untuk makotanya bersiapan untuk pemasangan makota kita tempel saja di atas hidung jangan di bawah hidung ya harus di atas hidung kalau di bawah hidung nanti jadinya ini sudah selesai 90% kita rapikan untuk rambutnya agar sisa-sisa dari potongan atau guntingan tadi habis bersih dan kelihatannya tidak rontok soalnya banyak yang tanya mas rambutnya kok rontok nah itu adalah sisa-sisa dari potongan ya sisa-sisa dari potongan pengerjaan kita sisir semuanya sampai selesai dan kalau mau awet nah disini kasih lem kasih lem nah itu nanti tidak akan rontok kalau dikasih lem semuanya untuk dijahitan rambutnya itu kasih lem sebanyak-banyaknya gak apa-apa oke kita sisir untuk rambut sampingnya penyakitnya disisir yang rapi bagus oke sudah selesai dan 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 selamat menikmati dan selamat menikmati 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 baik sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh